Ini yang jangkit problem kita tahun ke tahun, walaupun kita WTP, 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 WTP! Garut pengeluaran kaset abu rajul! Dalam rangka memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia, Lembaga Suwadaya Masyarakat Garut Jawa Barat menggelar audensi di Ruang Paripurna DPRD Garut pada Senin 9 Desember 2024. Audensi ini dihadiri oleh berbagai elemen masyarakat, para pimpinan DPRD Garut, SKPD di lingkungan Pemkap Garut, dan BUMD dengan soratan utama pada ketidakberesan pengolahan anggaran daerah dan pengolahan aset yang dinilai tidak optimal. Ketua DPD Laskar Indonesia, Dudi dalam kesempatan tersebut dengan tegas mengkritik pemerintah Kabupaten Garut yang setiap tahun memperoleh opini wajar tanpa pengecualian dari Badan Pemeriksaan Keuangan. Meski demikian, Dudi menyoroti adanya temuan berulang dalam laporan keuangan daerah yang terus-menerus muncul setiap tahunnya, mulai dari kekurangan polume, pemborosan anggaran, hingga ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Dari tahun ke tahun, pemerintah Kabupaten Garut selalu mendapatkan WTP dari BPK. Tetapi di sisi lain, BPK juga mencatat banyak temuan yang seharusnya tidak terjadi. Ini masalah serius yang perlu disoroti. Ada kekurangan polume pekerjaan, ketidakpatuhan terhadap perundang-undangan, bahkan pemborosan anggaran yang terus berulang-ulang. Menurut Dudi, masalah tersebut berakar dari ketidakpatuhan terhadap aturan yang ada, yang pada akhirnya menyebabkan kerugian negara. Dudi menilai, meskipun WTP diberikan banyak catatan yang menunjukkan adanya kelalaian dalam penolahan anggaran dan aset daerah, ini bukan sekadar soal curang. Ini lebih kepada abuse of power. Pemerintah daerah seharusnya dapat belajar dari temuan-temuan tersebut dan melakukan perbaikan yang nyata. Tadi ada delapan perwakilan dari semua komponen yang berbicara tentang temuan-temuan di lapangan dan juga bagaimana cara mengikapi hari anti korupsi sejujurnya ini yang mana kami tadi mendengarkan dan juga mencatat beberapa temuan ataupun beberapa permasalahan yang terjadi di Kabupaten Garut. Kita mudah-mudahan ke depan Kabupaten Garut bisa lebih baik dan juga poin-poin yang ditemuan itu untuk ke depan itu bisa dilakukan memperbaikan dan juga tidak terjadi lagi. Mudah-mudahan ke depan hari anti korupsi ini bisa kita sikapi bersama. Tadi sudah disebutkan memang betul ketika ada tidak ada sepanuk mungkin untuk ke depan kita himbau bahwa memang hari anti korupsi dunia ini memang harus dihikmati dengan benar dan di komitmenkan secara bersama bahwa kita akan menjaga dan juga supaya tidak terjadi korupsi di Kabupaten Garut. Dudi juga menyarankan agar Inspektorat sebagai lembaga pengawasan di tingkat daerah lebih proaktif dalam penanganan temuan-temuan BPK dan melakukan progres yang signifikan dalam upaya pengembalian kerugian daerah. Inspektorat jangan hanya menjadi jeruk makan jeruk harusnya ada langkah konkret untuk menuntaskan temuan-temuan ini dan memastikan tidak ada lagi temuan serupa di tahun berikutnya. Dari Garut Jawa Barat Garut 60 Detik melaporkan